Tiga Naga S.A.K.T.I.J.L.I.T. 29 Gin San memandang Kim H.W.A. dan akhirnya dia mengangguk Baik, engkau sungguh manis, Kim H.W.A. Aku berterima kasih kepadamu kalau gadis ini mau menyerahkan diri dengan sukarlah kepadaku dan aku takkan melupakan kebaikanmu itu Gin San lalu memondong tubuh Ling Ling yang masih lemas kemudian bersama Teng Kim H.W.A. mereka kembali ke pondok sunyi dalam hutan itu Wanita cantik itu cepat menyalakan lampu-lampu dan membawa sebuah lampu minyak ke dalam kamar di mana Gin San merebahkan Ling Ling di atas pembah ringan Melihat wajah yang manis di bawah sinar lampu yang kemerahan itu makin tertarik hati Gin San dan dia harus diam-diam mengakui bahwa dia telah jatuh cinta kepada darah ini Makin bangkit berahinya sampai berkobar dan dia sudah tidak sabar lagi menanti ketika dia melihat Teng Kim H.W.A. mengambil sebungkus obat bubuk merah dan mencampur obat bubuk ini dengan setengah cawan arak Kemudian, dengan bantuan Gin San yang mengangkat leher Ling Ling dan memangkunya Kim H.W.A. menuangkan arak itu sedikit demi sedikit ke dalam mulut Ling Ling sampai habis Darah itu lalu direbahkan lagi dan Kim H.W.A. berkata Sekarang kau tunggulah saja sampai dia bangun Tentu obat itu telah bekerja dengan baik Gin San memandang kepada wanita itu dan mengangguk Terima kasih, Kim H.W.A. Engkau sungguh baik sekali Kim H.W.A. menghampiri, merangkul dan mencium bibir pemuda itu dengan mesra Jangan kau lupa padaku, Gin San Gin San balas mencium tidak Engkau adalah wanita pertama yang telah menjatuhkan hatiku Kim H.W.A. Wanita itu menahan isak dan berlari keluar Diikuti pandang macu Gin San yang tersenyum Gin San duduk di atas pembaringan Di dekat tubuh Ling Ling yang masih rebah terlentang Sejenak dia tertegun Teringat betapa telah terjadi perubahan hebat pada dirinya Dulu, biarpun dia selalu tertarik dan suka melihat wanita cantik Namun dia berkeras tidak mau menyerah kepada desakan nafsu berahi Teringat betapa dia mudahnya dia akan dapat merayu wanita-wanita yang jatuh cinta padanya untuk bermain cinta Seperti Liang H.W.A. ini memurit Indi yang kau itu Kemudian Yogiok Hang Janda yang amat cantik itu dan putrinya, Tio B.Cin Akan tetapi dia tidak mau melakukan hal itu Sekarang, setelah dia jatuh dalam pelukan tengkim H.W.A., dia menjadi lemah dan tidak kuasa lagi mengalahkan nafsu berahinya Akan tetapi betapapun juga dia tidak mau melakukan perkosaan Ah, tidak, dia tidak mau merosot sampai serendah itu Dia tidak akan menjadi seorang penjahat J.H.W.A. cat, penjahat pemerkosa wanita Maka dia pun hanya duduk bersilah saja di dekat tubuh yang menggeirahkannya itu bersama dia untuk menekan nafsunya yang menggelora Dia hanya akan mau menjamah wanita kalau si wanita itu memang mau melayaninya Dan dia percaya bahwa obat yang diberikan oleh Kim H.W.A. tadi akan membuat darah yang membuatnya tergila-gila ini akan membalas cintanya Menjelang pagi, barulah Ling Ling mulai bergerak Dia menggeliat, merintih lirih, matanya setengah terpejam dan Kedua tangannya membuka-buka kancing bajunya Dan mulutnya mengeluh seperti orang mimpi Koma ah, panas, panas, ginsan sudah membuka matanya Lalu dia mendekati, menelungkup di dekat Ling Ling Nafsunya bernyala-nyala dan jari-jari tangannya membelai rambut yang hitam halus dan panjang kusut itu Lalu perlahan-lahan dia merangkulnya sambil melihat apa yang akan menjadi tanggapan darah itu Ling Ling dengan mati setengah terpejam menoleh, tersenyum aneh dan masih merintih Akan tetapi lengannya yang berkulit halus itu membalas rangkulan ginsan Ah, nona, engkau manis sekali, ah, betapa aku cinta padamu Ginsan mendekap dan mencium Dengan girang dia merasakan betapa darah itu tidak menolak Bahkan menyerah dengan penuh semangat Merintih dan rangkulannya makin kuat biarpun darah itu tidak menolak diciuminya Namun mendengar suara rintihan-rintihan itu khawatir juga hati ginsan Dia menahan tubuh dengan tangan Memandang wajah yang cantik kemerahan dan masih setengah terpejam itu Kemudian berbisik Nona, kenapakah? Engkau tidak sakit Tanda tanya Hem tanda tanya Panas Panas sekali Tanda seru Ling Ling mengeluh dan menggunakan kedua tangan untuk menyingkap rambutnya yang panjang Terurai menutupi sebagian muka dan lehernya itu Menyingkapnya tinggi-tinggi agar lebernya tidak terasa terlalu panas Tiba-tiba ginsin tersentak kaget dan matanya terbelalak memandang ke arah leher yang panjang dan berkulit putih halus kemerahan itu Melekat pada setitik tahi lalat di leher itu Kemudian pandang matanya merayap ke arah wajah yang memang seperti telah dikenalnya itu dan kini teringatlah dia akan mati itu, bibir itu, hidung itu Ai Ling 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 ginsan berseru keras seperti orang baru sadar dari mimpi buruk dan dia mengguncang tubuh Ling Ling Darah itu membuka matanya, sepasang matu yang jernih dan indah, akan tetapi pada saat itu agak sayu, bibirnya merekah dalam senyuman yang memikat, dengan giginya yang putih nampak berkilat, senyum manis dan malu-malu yang amat merangsang Engkau, mengenal nama kecilku? Ah, engkau sungguh gagah, melihat keadaan gadis ini yang tidak sewajarnya, yang agaknya sudah tak berdaya dalam rangsangan obat perangsang yang amat kuat itu Secepat kilat ginsan menggerakkan tangan menotok dua kali Ling Ling mengeluh dan rebah pingsan lagi Sejenak ginsan duduk bengong memandang wajah darah yang pingsan itu, dan dia mengusap keringat dingin di dahinya Selaka, hampir saja dia melakukan perbuatan terkutuk atas diri Ling Ling Gan Ai Ling Pantas saja dia seperti merasa tidak asing dan sudah mengenal darah perkasa itu Dan kiranya adalah Ling Ling Ginsan meloncat turun dari atas pembaringan dan berjalan hilir mudik meredakan perasaannya yang tegang luar biasa tadi Hampir saja dia menyeret Ling Ling ke dalam perbuatan hina Kenyataan bahwa darah itu adalah Ling Ling seketika menyadarkannya dan mengusir semua nafsu berahinya Sungguh pun kenyataan ini makin menggores di hatinya dan membuat dia makin mencinta gadis itu Gan Ai Ling, Ling Ling, dan dia jatuh cinta kepada bekas sumoinya iui Setelah merasa tenang Ginsan lalu menghampiri pembaringan, perlahan-lahan dia mengumpulkan tenaga sinkangnya pada kedua telapak tangannya dan mulailah dia mengurut dan mendorong dengan sinkangnya untuk mengusir hawa beracun yang menimbulkan rangsang berahi itu dari tubuh Ling Ling Tak lama kemudian, tubuh darah itu sudah tidak panas lagi dan wajahnya sudah tidak kemerah-merahan seperti tadi Napasnya tidak terengah-engah, Ginsan lalu menotoknya, membebaskannya dan Ling Ling membuka matanya Begitu matanya terbuka, dia mengeluh akan tetapi ketika dia melihat Ginsan, dia bergerak cepat dan meloncat turun dari atas pembaringan Dengan liar matanya memandang ke pembaringan, ke arah pakaiannya, kemudian kepada pemuda yang duduk di atas bangku Apa, apa yang terjadi? Ah, kau, setan bengkau dia sudah siap untuk menerjang lagi Ling Ling, tenanglah, dan kau lihat baik-baik, siapakah aku? Lupakah engkau kepada Choa, Ginsan tanda tanya, Ginsan tanda tanya Kau, Ginsan, ah, benar, engkau gilisan Tapi, bukankah engkau tokoh bengkau yang menyerangku itu Ginsan mengangguk? Ah, agaknya nasib membuat kita berdiri dan saling berhadapan seperti musuh, Ling Ling Engkau tahu, tahu menjadi seorang tokoh imbiyangpai dan pekelian kau sedangkan aku menjadi seorang tokoh bengkau Dan kita berhadapan sebagai musuh Betapa menyedihkan Akan tetapi, Ling Ling, sungguh aku tidak mengerti sarna sekali Bagaimana mungkin engkau menjadi tokoh imbiyang kau Padahal orang tuamu tewas oleh ketua imbiyang kau Dan bersekutu dengan pekelian kau sejak tadi Ling Ling memandang wajah Ginsan dengan penuh keheranan Ginsan si anak natal itu telah menjadi seorang pemuda yang harus diakuinya tampan dan gagah Dan lebih dari itu lagi, ilmu kepandayan Ginsan benar-benar hebat sehingga dia sendiri sampai kewalahan menghadapinya Kini, mendengar pertanyaan itu, Ling Ling bersunggut-sunggut dan berkata Dan engkau sendiri, mengapa menjadi tokoh bengkau? Tak tahukah engkau bahwa ayah dan ibu sampai tewas karena kecurangan bengkau yang menyamar sebagai Orang-orang imbiyang kau ketika mereka mengacau di kuil dulu itu panjang sekali ceritanya Ling Ling, dan panjang pula riwayatku mengapa aku membantu imbiyang kau dan pekelian kau Pada saat mereka saling menegur itu, tiba-tiba mereka tertarik akan suara hiruk pikuk dari jauh Makin gaduh suara itu dan lapat-lapat terdengar suara orang-orang berteriak Seperti suara orang-orang yang sedang bertempur Banyak sekali orang Perang agaknya Agaknya ada terjadi sesuatu pada imbiyang pai dan pekelian kau Suara itu dari sana Ling Ling loncat keluar diikuti oleh Ginsan Pemuda ini mencari-cari dengan pandang matanya dan diam-diam Merasa heran mengapa dia tidak mendengar atau melihat Kim Hwa Jelas bahwa wanita itu tidak berada di dalam pondok Dan agaknya Kim Hwa tentu sudah mendengar suara orang-orang bertempur itu dan sudah lebih dulu lari ke sana Pikir Nfa Dia merasa amat canggung dan tidak enak kalau teringat akan Kim Hwa Takut kalau-kalau terjadi pertemuan antara Kim Hwa Dan Ling Ling dan dia tidak ingin Ling Ling tahu akan hubungannya dengan wanita cantik itu Ketika lari ini, Ling Ling mengerahkan ilmunya berlari cepat dan diam-diam Dia kagum sekali melihat bahwa Kim Hwa tidak tertinggal jauh Padahal dia selalu percaya bahwa ilmunya berlari cepat sudah amat hebat sekali Dia ingin mengetahui siapa gerangan guru dari Kim Hwa yang dulu lenyap dilarikan oleh orang-orang bengkau yang menyamar sebagai orang-orang imbiyang kau itu Makin dekat dengan tempat yang menjadi pusat sementara dari imbiyang kau dan pekliang kau Makin yakirlah hati Ling Ling bahwa memang terjadi pertempuran hebat di situ Bukan hanya pertempuran antara sedikit orang Melainkan suatu pertempuran banyak orang Atau lebih mirip perang kecil yang terjadi amat hebatnya Dengan suara hiruk pikuk, pekek kesakitan, sorak kemenangan dan diseling beradunya senjata tajam amat gaduhnya Dia mempercepat larinya, diikuti oleh Gim San dan begitu melihat bahwa memang benar tempat itu diserbu oleh pasukan pemerintah Ling Ling menjadi marah sekali Dia tidak mau sembarangan melayani para para jurid Melainkan langsung menyerbu ke tengah mencari para komandan dari pasukan kerajaan yang sedang menekan dan menyerang orang-orang imbiyang kau dan pekliang kau itu Akhirnya, di tengah-tengah pertempuran itu Ling Ling melihat seorang perwira muda yang mengamuk dengan hebatnya dan dia terkejut bukan main Perwira muda ini sama sekali tidak mempergunakan senjata Hanya dengan kedua tangan kosong saja dia melempar-lemparkan para pengeroyoknya seperti orang melempar-lemparkan rumput kering saja Dia melihat pula Kok Beng Tian Chu, Tai Kek Seng Jin dan yang lain-lain juga mengeroyok perwira muda itu yang dibantu oleh perwira-perwira lain yang mempergunakan senjata tajam akan Tetapi tidak ada seorang pun di antara mereka yang demikian lihai seperti perwira muda itu Maka taulah dia apa yang harus dilakukannya Dia meloncat, mengeluarkan suara melengking nyaring dan dia sudah menerjang perwira muda itu dengan ganasnya Perwira muda itu terkejut melihat datangnya seorang wanita berpakaian putih yang menyerang dengan ganasnya Cepat dia mengelak, akan tetapi sekali pukulannya luput, wanita itu telah membalik dan tangannya sudah menyerang lagi dengan totokan ke arah leher Sedangkan, tangan kanannya menusuk dengan jari-jari tangan terbuka ke arah lambung Perwira itu mengeluarkan seruan kaget dan cepat menangkis Plak, plak keduanya tergetar dan melangkah mundur, akan tetapi darah cantik yang menyerang itu sudah menerjang lagi dengan langkah-langkah kaki yang indah Perwira itu dapat menangkis dengan baik dan tiba-tiba wanita itu berkelebat lenyap dan tau-tau sudah berada di belakangnya Karena terkejut melihat kecepatan gerak lawan ini, perwira yang lihai itu membalikkan tubuh dan langsung membalas serangan lawan Ai Ling Ling berseru kaget ketika mengenal gerakan itu Itulah Sin Leong Hoan Sin, naga sakti memutar tubuh, yang merupakan jurus dari perguruannya Karena kaget ini, hampir saja dia kena terpukul dan dia terhuyung Pada saat itu, Gin San sudah meloncat ke depan dan menyerang perwira itu untuk membantu Ling Ling Karena tadi dia melihat Ling Ling terhuyung dan mengira bahwa Ling Ling membutuhkan bantuan Perwira itu terkejut bukan renain dan merasa heran betapa di tempat itu muncul banyak orang muda yang begini lihai Dia cepat menangkis sambil mengerahkan tenaganya Dua tangan bertemu dan keduanya kembali tergetar dan terdorong mundur sampai tiga langkah Mereka saling pandang, keduanya terbelalak, apalagi ketika perwira itu melirik ke arah wajah Ling Ling yang sudah siap menyerangnya lagi Ling Moi, Gin San tanda seru ii, kau, Sian Lun Teriak Gin San Lun Suheng tanda seru Titik teriak pula Ling Ling Mereka itu tertegur dan saling pandang dengan terheran-heran Sungguh Ling Ling dan Gin San tak pernah mimpi bahwa pemuda yang mengenakan pakaian perwira gagah ini adalah Sian Lun Sian Lun juga tentu saja tidak pernah mimpi akan bertemu dengan kedua orang yang dirindukannya ini di antara musuh Di antara orang-orang im yang kau dan pekelian kau Sungguh suatu hal yang amat mengejutkan, mengherankan dan juga membingungkannya Maka dia lalu cepat berkata, hayo kalian ikut dan bicara denganku di luar tempat ini Ling Ling dan Gin San yang juga masih termangu-mangu dan bingung, mengangguk Dan Sian Lun cepat mendekati Ong Chiang Kun dan berseru Ong Chiang Kun, cepat tarik mundur dulu pasukan dan tunggu laporanku Ada perubahan besar setelah berkata demikian Sian Lun lalu memberi syarat kepada Ling Ling dan Gin San untuk mengikutinya mengerahkan ilmu berlari cepat Meninggalkan medan pertempuran itu dan memasuki sebuah hutan di sebelah selatan tempat itu Sementara itu, biarpun merasa terheran-heran Ong Chiang Kun yang sudah percaya penuh kepada Sian Lun Cepat membunyikan aba-aba untuk menarik mundur pasukan Pasukan kerajaan juga merasa heran sekali Jumlah mereka jauh lebih besar daripada pihak musuh Tiga-empat kali lebih besar dan mereka sudah mulai mendesak pihak musuh Mengapa tiba-tiba disuruh mundur? Namun tentu saja mereka tidak berani membantah dan cepat mereka lalu meninggalkan gelanggang pertempuran Dan mengundurkan diri ke balik bukit di mana mereka berkumpul dan mengatur barisan sambil menanti perintah selanjutnya Ada pun pihak Ing Yang Kau dan Pek Lian Kau yang mengalami pukulan hebat dan tahu bahwa pihak mereka kalah kuat Tidak melakukan pengejaran Mereka bertiga kini berdiri saling berhadapan untuk beberapa lamanya Melihat dua orang pemuda ini, teman-temannya sejak kecil yang tadinya lenyap Datang ke haruan yang mendalam di hati Ling Ling dan dia melangkah maju Memegang tangan mereka dengan kedua tangannya dan tak tertahankan lagi dia menangis T.W.A. Suheng C. Suheng Ikini Ling Ling menyebut Suheng kepada mereka dan teringatlah dia akan ayah bundanya yang telah tiada dan tangisnya makin mengguguk Sian Lun dan Ginsan lalu merangkulnya dengan sebelah lengan sedangkan lengan yang lain saling rangkul sehingga Mereka bertiga kini berangkulan di dalam hutan yang sunyi itu Mereka merasa terharu sekali dan juga diam-diam merasa kagum dan heran betapa mereka bertiga bertemu di tempat yang tak tersangka-sangka dan mereka sama-sama memiliki ilmu kepandayan yang tinggi Sian Lun yang masih seperti dulu, bersikap tenang itu, segera dapat menguasai keharuannya dan dia berkata Mari kita saling menceritakan riwayat masing-masing agar kita dapat saling mengetahui keadaan masing-masing dan mengapa kita sampai berhadapan sebagai lawan Sute, engkau yang lebih dahulu menghilang ketika itu, maka engkau pula yang sepatutnya menceritakan lebih dulu pengalamanmu Ginsan tersenyum dan mengangguk-angguk, baik, baik, mereka lalu duduk di bawah pohon saling berhadapan dan saling berpandangan Atau lebih lepat lagi, Ginsan dan Sian Lun tiada hentinya memandang wajah ling-ling, sedangkan darah ini memandang kepada mereka bergantian dengan wajah berseri Terjadi sesuatu dalam hati Sian Lun seperti yang terjadi dalam hati Ginsan Dua orang pemuda ini diam-diam mengagumi ling-ling dan diam-diam mereka jatuh hati kepada darah ini Sementara itu, ling-ling mengagumi keduanya dan dia gembira bukan main dapat bertemu dengan dua orang suhengnya Yang kini telah menjadi pemuda-pemuda yang demikian tampan dan gagah perkasa, berkepanda yang tinggi Ginsan menceritakan secara tingkat betapa dahulu dia ditawan oleh orang-orang Bengkau untuk menjadi sandera Akan tetapi betapa dia kemudian diambil murid oleh tokoh besar Bengkau di utara yang bernama Maki Sing Dia telah mewarisi kepandaian Maki Sing dan telah mengadakan perjalanan ke selatan, di pusat dari Bengkau Dan kemudian menceritakan betapa dia kembali ke utara, mendengarkan kematian Gan Bengkau dan istrinya Bengkau di utara memang menyeleweng, katanya, dan aku mendapat perintah dari Susok Chou di selatan untuk membersihkan Bengkau utara Itulah sebabnya ketika mendengar Bengkau diserbu oleh Ingkau, aku tidak mendendam, karena kematian para ketua Bengkau utara adalah salah mereka sendiri Juga aku tidak mendendam kepada Ingkau atas kematian Suhu dan Subo, karena aku tahu bahwa yang bersalah sebenarnya adalah Bengkau Jadi engkau mencari ketua Ingkau dahulu itu adalah untuk membalaskan kematian ayah ibuku Kemudian engkau mencari ketua Ingkau untuk menguji kepandaiannya karena sebagai orang Bengkau Engkau hendak mengangkat kembali nama Bengkau dari kehancuran tanya Lingling dan Ginsan menganggu Aku gerang telah datang karena dengan demikian aku dapat bertemu denganmu, Sumoy Ah, kalau begitu tidak mengherankan apabila engkau menjadi tokoh Bengkau, Sute Ku harap saja engkau akan berhasil membawa Bengkau ke jalan terang sesuai dengan tujuan agama itu Dan tidak menjadi perkumpulan yang memberontak kepada pemerintah, Ginsan mengangguk dan tersenyum Setelah aku menceritakan pengalamanku, sekarang giliran siapa TWA Suheng yang lebih dulu pergi meninggalkan aku Hayo ceritakan pengalamanmu, Suheng, kata Lingling Diam-diam darah ini pun kagum karena melihat bahwa Suhengnya ini selain menjadi seorang pemuda tampan dan gagah Juga agaknya kedudukannya dalam ketentaraan cukup tinggi dan kekuasaannya besar Buktinya sekali perintah saja, pasukan pemerintah benar-benar mengundurkan diri dan pertempuran itu pun telah berhenti Sian Lun menarik napas panjang, memandang kepada Lingling dengan tajam Lalu berkata, agaknya ada persamaan di antara kita, Sumoy Melihat gerakan-gerakanmu itu, hem, baiklah, kalian dengarkan riwayatku Sian Lun lalu bercerita, betapa ketika dia hendak melindungi Lingling dalam keributan dahulu itu Hampir saja dia menjadi korban penyerangan orang-orang Bengkau dan pada saat itu muncul seorang kakek liai yang menolongnya Kakek itu adalah siang koan lojin yang terhitung susok cowinya sendiri, akan tetapi kemudian menjadi gurunya Kemudian dia menceritakan betapa dia mendengar akan kematian paman dan bibinya Gan Benghon suami istri Betapa kemudian dia mencari Lingling ke rumah keluarga Yap Ye Uteg di An Kian Aku mendengar betapa ada golongan-golongan yang menentang pemerintah Dan karena di antara golongan-golongan itu terdapat nama In Yang Pai dan Bengkau Maka aku lalu mengambil keputusan untuk membantu pemerintah Aku mendengar betapa In Yang Pai bersekutu dengan Pak Lian Kau dan bersarang di sini Maka aku lalu memimpin pasukan besar bersama para perwira lain dan aku lalu menyerbu ke sini Sungguh aku sangka bahwa di sini aku akan dapat bertemu dengan kalian Sian Lun sama sekali tidak merasa perlu untuk menceritakan tentang Chi Sian Hwe dan Tio Taikam Yang menjadi musuh besar mendiang ayah bundanya Ah, jelaslah kalau begitu persoalannya mengapa Su Heng memimpin pasukan pemerintah untuk menyerbu tempat ini Sekarang giliranmu, Sumoy Ceritakanlah bagaimana engkau sampai dapat memiliki ilmu kepandayan sehebat itu Dan bahkan menjadi seorang tokoh dari In Yang Kau dan pekelian kau Kata Gim San Dua orang pemuda itu tertarik sekali dan ingin sekali tahu mengapa Ling Ling menjadi pelindung In Yang Kau malah Darah itu menarik napas panjang Lalu dia bercerita Ling Ling menceritakan bahwa dia dibawa pergi oleh Gukongnya sendiri Yaitu Lui Sian Lo Jin Kemudian dihadapkan kepada Su Chowenya Atau kakek buyut gurunya, Bu Eng Lo Jin Dan menjadi murid kakek sakti ini sehingga kakek gurunya sendiri lalu menjadi Su Hengnya Dia menceritakan pula betapa dia mencari musuh besarnya Pembunuh ayah bundanya Yaitu Kim Sim Nyo Chu Atau In Yang Kau Dan dalam suatu pertempuran yang adil satu lawan satu Akhirnya dia berhasil menewaskan musuh besarnya itu Pertemuan itu diusahakan oleh ketua pekelian kau Dan melihat keadaan In Yang Kau Yang sebenarnya tidak bersalah Mengingat pula bahwa tewasnya ayah bundaku adalah dalam pertandingan adil melawan In Yang Kau Maka aku bersimpati dengan mereka Apalagi karena mereka adalah perkumpulan-perkumpulan yang berjiwa patriot menentang pemerintah yang lalim Cocok sekali dengan watak mendiang ayah bundaku Oleh karena itulah Maka aku lalu membantu mereka untuk menghadapi pemerintah Dan terutama sekali untuk menghadapi Beng Kau yang menjadi Biang Kela di kematian ayah bundaku Dan karena Eng Kau adalah murid Susok Siang Kuan Li Maka aku tetap adalah sumoimu dan kita tetap seperguruan T.W.A. Suheng Dia mengakhiri ceritanya itu sambil memandang Sian Lun akan Tetapi Sian Lun mengerutkan alisnya mendengar penuturan terakhir itu Dia agirang bahwa Ling Ling ternyata telah menjadi murid Buang Lojin Kakek Sakpi Kakak seperguruan dari gurunya sendiri itu Dan girang bahwa Ling Ling berhasil menewaskan pembunuh orang tua darah itu Akan tetapi mendengar darah itu membantu pekelian kau untuk menentang pemerintah Sungguh dia terkejut sekali Sumoy, engkau telah kena dibujuk dan ditipu oleh pekelian kau Memang bagi Im Yang Kau masih perlu diselidiki lebih Dahulu apakah perkumpulan itu memerontak dan jahat Akan tetapi pekelian kau semenjak dahulu adalah perkumpulan jahat Yang selain memerontak juga mengelabui rakyat dengan kedok perjuangan Dan Im Yang Kau Coo yang telah kau tewaskan itu Seperti apakah dia, Sumoy Apakah dia seorang wanita cantik yang tinggal sendirian di dalam pondok di hutan tak jauh dari sini Aku pernah bertemu dia Ginsan tak dapat melanjutkan kata Katanya karena mukanya telah berubah merah karena malu Dan pada saat itu Mereka bertiga berloncatan bangun Karena melihat munculnya belasan orang yang mempergunakan ilmu Beilari cepat menuju ke tempat itu Kiranya mereka itu adalah Koe Beng Tian Chu Tai Kek Seng Jin dan pembantunya L. Tegan Tian Chu Lalu Gulam Sing tokoh Wigur yang lihai itu Lalu lasan orang-orang campuran Yaitu tokoh-tokoh Im Yang Pai, Tek Lian Kau, dan Wigur Dan di antara mereka itu terdapat wanita yang amat dikenal oleh Ginsan Yaitu Teng Kim Hwa Akan tetapi kini Teng Kim Hwa A mengenakan pakaian putih dari sutra halus yang mencetak tubuhnya Dengan sabuk hitam dan nampak amat cantik dalam pakaian sederhana itu Akan tetapi begitu melihat wanita ini Ling-ling terkejut bukan main Mukanya pucat, matanya terbelalak dan dia menudingkan telunjuknya ke arah wanita itu sambil berkata Suaranya gemetar, kau, kau, hidup lagi Im Yang Kau Ju tersenyum manis dengan sikap mengejek Aku hidup lagi untuk menghukumu, Gain Ailing Karena engkau telah bersekutu dengan musuh Sumoy Kau dibohongi Dia tidak pernah mati Dialah yang mengaku bernama Teng Kim Hwa Akepadaku Tapi, tapi, aku sendiri membunuhnya dalam pertempuran Ling-ling masih pucat dan suaranya gemetar Terdengar suara tertawa Suara ketawa ini mengandung wibawa hebat sehingga menggetarkan jantung Ling-ling dan Sian Lun mereka terkejut sekali dan suara ketawa itu disusul oleh suara Tai Kek Seng Jin Tiga orang muda bodoh, lebih baik kalian menyerah Lihatlah, kalian tidak mungkin dapat melawan kami Berlututlah kalian Tiga orang muda itu mengangkat muka memandang dan ketika Tai Kek Seng Jin melantarkan tongkat bambu sisik naga itu ke atas Maka tongkat itu berubah menjadi seekor naga hijau yang membuka mulut mengerikan Ling-ling dan Sian Lun terbelalak Akan tetapi terdengarlah suara halus ginsan di belakang mereka Su Heng, Sumoy, itu hanya selapan Kuatkan tenaga batin bu untuk menolak Ling-ling dan Sian Lun mengerahkan Sin Kang Akan tetapi biarpun mereka tidak takut lagi Bayangan naga itu masih mengancam HMM, kakek tua bangka dari Pek Lian Kau Setelah aku berada di sini, engkau masih hendak berlagak main selap untuk menakuti anak kecil Dia mendorong dengan telapak tangan terbuka ke arah naga itu dan runtuhlah tongkat itu Disambut kembali oleh tangan Tai Kek Seng Jin yang mengenal ginsan sebagai pemuda yang pernah menyerbu Pek Lian Kau Dan yang memiliki kekuatan sihir yang amat kuat itu Maka marahlah dia dan dengan tongkatnya itu dia menyerang ginsan Sedangkan yang lain-lain pun menyerbu dan mengepung serta mengeroyok tiga orang muda itu Terjadilah perkelahian yang amat seru dan hebat Di mana tiga orang muda itu mengamuk seperti tiga ekor naga sakti mengamuk di angkasa Ginsan dikeroyok dua oleh Tai Kek Seng Jin dan pembantunya yang liai, yaitu It Gan Tian Chu Keduanya mempergunakan tongkat dan memang dua orang ini liai, terutama sekali Tai Kek Seng Jin Namun ginsan tidak jerih dan dia sudah mencabut keluar sulingnya dan sabuk rantai Peraknya memutar dua senjata itu sehingga terdengar suara suling itu seperti dimainkan dan ditiup mengeluarkan nada tinggi rendah yang aneh Karena menghadapi lawan yang pandai sihir, maka kedua sihat tidak dapat mengandalkan sihir untuk membantu teman-teman Melainkan mengerahkan seluruh tenaga dan kepandayan untuk merobohkan lawan yang liai ini Ling-ling yang marah sekali karena merasa tertipu dan dipermainkan Mungkin dengan ilmu sihir, pikirnya sudah menerjang Im Yang Kau Chu dengan sengit Im Yang Kau Chu cepat mengelap dan mengeluarkan senjatanya yang ampuh, yaitu sabuk hitamnya Kok Beng Tian Chu juga menerjang maju dengan sepasang pisau belatinya, membantu puterinya karena dia maklum akan kelihayaan nona muda itu Sian Lun hendak membantu semulinya, akan tetapi dia sudah dihadang oleh Gu Lam Sing yang dibantu oleh tokoh-tokoh Im Yang Kau dan Pek Lian Kau yang lain Sehingga sebentar saja Sian Lun sudah diketung dan dikeroyok oleh belasan orang banyaknya Sian Lun mengamuk hebat, mempergunakan Sian Leong Jao Kang dan dalam beberapa jurus saja dia sudah berhasil merobohkan tiga orang pengeroyok Dan melemparkan mereka sampai terbanting tanpa dapat bangkit kembali Sungguh pertempuran itu amat hebatnya Karena dikeroyok, maka Gin San dan Ling Ling memperoleh tandingan yang seimbang Bahkan dua orang ini harus mengerahkan seluruh kepadaian untuk dapat bertahan dan jangan sampai terdersak Karena lawan mereka memang lihai Gin San masih dapat mengatasi dua orang pendetap Lian Kau itu Akan tetapi Ling Ling agak terdesak oleh Im Yang Kau Chu dan ayahnya Ayah dan anak ini selain lihai, juga mereka menggunakan senjata sedangkan Ling Ling hanya bertangan kosong saja Memang, dengan ginkangnya yang amat luar biasa, yang terlalu cepat bagi dua orang lawannya Darah ini selalu dapat mengindarkan diri dari semua serangan mereka Namun serangan balasannya juga selalu gagal karena sinar sabuk hitam yang bergulung-belung itu selalu menghadangnya Dan sebelum dia berhasil menangkap ujung sabuk hitam Selalu ada pukulan Tian Lui Xin Chiang yang hebat atau belati-belati yang berbahaya itu menyambarnya Ketika pertempuran sedang berlangsung dengan seru dan mati-matian Tiba-tiba terdengar suara gaduh pertempuran lain yang lebih besar Mula-mula Sian Lun terkejut dan mengira bahwa Ong Chiang Kun telah mengerahkan pasukan menyerang lagi Akan tetapi ternyata bukan Karena yang bertempur itu adalah orang-orang Im Yang Kau yang tiba-tiba saja menyerang orang-orang Pek Lian Kau Apakah yang terjadi? Penyerangan itu ditimpin oleh Chin Beng Tian Chu, Ji Pang Chu atau ketua nomor dua dari Im Yang Pai Seperti diketahui, Im Yang Pai sesungguhnya bukanlah perkumpulan yang jahat atau yang berambisi untuk memerontak terhadap pemerintah Sungguh pun memang harus diakui bahwa tokoh-tokoh Im Yang Pai tidak suka kepada pemerintah atau penguasa Yang dianggap musuh atau saingan dalam penyebaran agama adalah Beng Kau dan aliran-aliran agama lain Ketika terjadi fitnah yang dilakukan oleh Beng Kau sehingga mengakibatkan Im Yang Kau diserbu pemerintah Para tokoh Im Yang Kau dan Im Yang Pai, kecuali Chin Beng Tian Chu, merasa sakit hati kepada pemerintah Dan karena itu maka mudahlah bagi mereka untuk terkena hasutan Pek Lian Kau Akan tetapi tidak demikian dengan Chin Beng Tian Chu Kakek yang keras hati, bengis memegang teguh peraturan dan juga jujur ini Tidak mau terbujuk oleh Pek Lian Kau dan dia hanya tujukan kemarahannya kepada Beng Kau saja Oleh karena inilah maka dia juga melakukan penyelidikan dan akhirnya dia datang ke sarang Beng Kau bersamaan Dengan munculnya dua orang muda tokoh Im Yang Kau, yaitu Liang Kok Sin dan Leong Hwe In Yu Seperti telah diceritakan di bagian depan 2. Orang kakak beradik ini tidak membalaskan kematian ayah mereka Dan akhirnya mereka tertawan oleh Beng Kau namun dapat diselamatkan dan dibebaskan oleh Ginsan Sedangkan Chin Beng Tian Chu melakukan perlawanan terluka berat oleh Kuan Chin Chu Seorang di antara ketua Beng Kau Utara Chin Beng Tian Chu sebagai seorang gagah Mengakui kekalahannya dan pergi membawa lukanya yang berat Kakek tokoh Im Yang Pai ini mengobati lukanya dan bertapa di puncak sebuah bukit Kemudian setelah dia memperdalam ilmunya Dia kembali ke Im Yang Pai yang ternyata kini telah menjadi sekutu Pek Lian Kau Melihat ini, dia mencoba membujuk Su Hengnya, yaitu Koe Beng Tian Chu, untuk melepaskan diri dari persekutuan itu Di samping ini, juga dia mencela keras sikap keponakannya, yaitu Im Yang Kau Chu yang menggunakan siasat membohongi Gan Ailing sehingga kini darah itu diperalat oleh Pek Lian Kau Namun, celaannya tidak didengar oleh Su Hengnya sehingga dengan penasaran dan marah Chin Beng Tian Chu meninggalkan Im Yang Pai Bertapa sendiri di atas bukit tidak jauh dari sarang Pek Lian Kau dan Im Yang Pai itu Diam-diam mengamati gerak-gerik dan sepak terjang Su Hengnya dengan hati prihatin Dia amat setia dan sayang kepada Im Yang Pai dan amat taat kepada agama Im Yang Kau Maka hatinya terasa sakit sekali menyaksikan betapa perkumpulan agama itu diselewengkan oleh Su Hengnya dan keponakannya Namun, apa yang dapat dilakukannya? Dia tidak berdaya dan melawampun tidak akan ada gunanya Demikianlah, ketika dia menyaksikan penyerbuan pasukan besar dari Kota Raja, dia terkejut bukan main Ketika melihat pasukan pemerintah ditarik mundur, kemudian betapa semua tokoh Pek Lian Kau dan Im Yang Kau bertanding melawan tiga orang muda yang amat liai Satu di antaranya dikenalnya sebagai pemuda tokoh Beng Kau yang amat liai dan baik itu Yang jauh berbeda dari para tokoh Beng Kau lainnya Chin Beng Tian Chu melihat kesempatan baik sekali untuk mencuci Bersih nama Im Yang Pai Dia melihat bahwa kekuatan pasukan pemerintah amat besar Dan memang selamanya dia tidak setuju untuk memusuhi pemerintah Sungguh pun dia sendiri juga amat benci kepada para pejabat pemerintah yang menindas rakyat Maka dia cepat turun tangan, mendatangi orang Orang Im Yang Kau yang sedang bingung tak tahu apa yang harus dilakukan dan merasa jerih Karena adanya pengurungan pasukan pemerintah yang amat besar Lalu memerintahkan mereka untuk menyerang orang-orang Pek Lian Kau Dia sendiri yang memimpin penyerangan ini Karena para tokoh Pek Lian Kau sedang sibuk melawan tiga orang muda yang perkasa itu Maka tentu saja Pek Lian Kau tidak mampu menahan amukan Chin Beng Tian Chu dan orang-orangnya Banyak di antara orang-orang Pek Lian Kau yang tewas dan sebagian lagi kabur meninggalkan tempat itu mencari keselamatan masing-masing Pertandingan antara tiga orang muda yang gagah perkasa seperti tiga ekor naga sakti itu melawan para pengeroyoknya juga mengalami perubahan hebat Gim San selalu dapat mendesak dua orang tokoh Pek Lian Kau dan Ling Ling masih dapat selalu bertahan biarpun dia dihimpi terus oleh Ko Beng Tian Chu dan Bu Siao Kim Akan tetapi Sian Lun dapat membuat para pengeroyoknya kocar kacir setelah dia berhasil merobohkan Gulem Sing, jagoan Ui Kaur itu Dengan tamparan tangan kirinya yang tepat mengenai leher Gulem Sing, raksasa hitam bangsa Ui Kaur ini terpelanting dan tewas seketika karena tulang lehernya patah Setelah raksasa Ui Kaur ini roboh, tentu saja para pengeroyok ini bukan apa-apa lagi bagi Sian Lun, dia mengamuk dan akhirnya dia menerjangkau Beng Tian Chu yang masih mengeroyok Ling Ling Gim San yang sudah merasa cukup mempermainkan dua orang Pek Lian Kau itu, tiba-tiba menyimpan suling dan sabuk rantainya Dengan kedua tangan kosong dia lalu menghadapi dua orang kakek bertongkat itu Akan tetapi, gerakan-gerakan kedua tangan dan kakinya aneh sekali dan Ternyata dia telah menggunakan jurus capsa Tong Tian yang luar biasa Tiba-tiba dia memekik, tangannya menyambar ke depan dan terdengar suara bercuitan dan roboh lahit Gantian Chu Lehernya berlubang dan berdarah, dan kakek ini tewas seketika Melihat ini, tentu saja tai kek Seng Jin terkejut bukan main, apalagi hati ketua Pek Lian Kau ini sudah gentar sekali melihat betapa anak buahnya diserang sendiri oleh Im Yang Kau Dalam gugupnya dia berusaha untuk meloncat dan melarikan diri Namun Gim San menubruk dengan gerakan aneh, kembali dia memekik dan kedua tangannya membuat gerakan dari kanan-kiri seperti menggunting Tai kek Seng Jin tidak mengenal jurus aneh duri capsa Tong Tian ini Tongkatnya digerakan untuk memukul ke depan karena disangkanya pemuda itu akan menubruknya Krek tongkat itu patah-patah menjadi beberapa potong Pucatlah wajah ketua Pek Lian Kau itu dan dia segera menyemburkan sesuatu dari mulutnya Nampak sinar hitam menyambar ke arah Gim San Namun pemuda itu masih menggunakan jurus capsa Tong Tian Kedua tangannya didorongkan ke depan dan sinar itu tertolak Bahkan hawap pukulan mukjijat itu langsung menghantam perut lawan Tai kek Seng Jin mengeluarkan pekek mengerikan dan roboh terjengkang, muntah darah dan tewas dengan mata mendelik Sambil tertawa Gim San lalu melompat dan membantu Ling Ling Melihat ini, Im Yang Kau Su cepat mengebutkan sapu tangan merahnya dan bubuk merah yang harum menyambar ke depan Sumoy, awas Gim San berteriak Akan tetapi Ling Ling sudah mengenal kelihayan wanita itu dan sudah melompat ke belakang Demikian pula Gim San melangkah mundur Kesempatan ini dipergunakan oleh Kim Sim Nyo Chu Bu Siow Kim untuk titik meloncat jauh dan melarikan diri Lari ke mana kau, iblis betina? Ling Ling juga meloncat dan mengejar Ling Sumoy, hati-hati Gim San berteriak Akan tetapi pada saat itu Bu Siow Kim sudah melemparkan sebuah benda ke arah Ling Ling Baiknya darah ini cepat mengelap dan benda kecil itu terbanting ke atas tanah Mengeluarkan suara ledakan dan mengepulkan asap hitam tebal yang maunya keras sekali Ling Ling terpaksa meloncat ke belakang lagi karena dia ragu-ragu untuk menerjang asap itu Khawatir kalau-kalau asap itu beracun Akan tetapi Gim San sudah meloncat dengan jalan memutar Dan ketika Ling Ling juga mengambil jalan memutar Dia sudah tidak melihat lagi ketua In Yang Kau dan Gim San yang mengejarnya Ling Ling sudah melihat kelihayan Gim San tadi Maka dia tidak khawatir kalau-kalau Gim San akan kalah oleh wanita iblis itu Dan dia kembali untuk membantu Sian Lun menghadapi Kok Beng Tian Chu Melihat kakek tua itu didesak hebat oleh Sian Lun Timbul rasa kasihan di dalam hati Ling Ling Darah ini tahu benar bahwa yang menjadi racun sesungguhnya adalah Tai Kek Seng Jin, ketua Pek Lian Kau itu yang menggunakan ilmu sihirnya menguasai ketua In Yang Pai Dia sudah pernah tinggal di situ dan mengenal dekat Kok Beng Tian Chu Sebagai seorang tua yang gagah perkasa dan sama sekali tidak jahat T.W.A. Su Heng, tahan teriaknya ketika dia melihat ketua In Yang Pai itu terhuyung ke belakang dengan wajah pucat dan Sian Lun sudah menerjang ke depan untuk mengirim pukulan maut Mendengar teriakan semuanya ini, Sian Lun berhenti menyerang dan menengok ke arah Ling Ling Darah itu memberi isyarat dengan tangannya agar Su Hengnya tidak memukul kakek itu Dan dia sendiri lalu menghadapi Kok Beng Tian Chu yang berdiri dengan muka pucat dan kepala ditundukan Nah, Kok Beng Tian Chu Eng Kau hendak berkata apa sekarang? Kakek itu mengangkat muka memandang kepada darah itu Lalu menoleh ke arah mayat dua orang ketua Pek Lian Kau dan Gu Lian Sing dan beberapa orang tokoh In Yang Kau dan Pek Lian Kau Menarik napas panjang dan berkata, kami telah bersalah, kalau Lian Hiap hendak membunuhku, lakukanlah Sudah sepatutnya itu diam-diam Sian Lun Kagum juga menyaksikan sikap yang gagah ini Dan pada saat itu datang banyak orang In Yang Kau ke tempat itu, dipimpin oleh Chin Beng Tian Chu Melihat ini, Kok Beng Tian Chu berseru, tahan, mundur kalian Dia mengira bahwa Chin Beng Tian Chu yang baru muncul itu bersama anak buahnya hendak membelanya dan menentang gadis itu Akan tetapi Chin Beng Tian Chu membawa anak buah In Yang Pai itu menjatuhkan diri berlutut di depan Ling Ling dan Sian Lun Lalu katanya dengan suara sedih, harap Jiwi suka mengampuni kesalahan ketua kami Karena dia telah kena dibujuk oleh Pek Lian Kau Dan untuk menebus kesalahan itu kami telah menyerbu dan membasmi orang-orang Pek Lian Kau Ling Ling mengangguk-angguk Bangkitlah kalian Aku sudah tahu bahwa sebenarnya In Yang Pai bukan golongan pemberontak yang jahat Hanya karena ketua In Yang Kau adalah seorang wanita lemah dan Kok Beng Tian Chu juga terlalu memanjakan putrinya Maka In Yang Pai sampai dapat terbujuk oleh Pek Lian Kau Kok Beng Tian Chu, kalau engkau mau berjanji bahwa mulai sekarang engkau akan memimpin In Yang Pai ke jalan yang benar sesuai dengan ajaran In Yang Kau Maka biarlah kita habiskan saja urusan sampai di sini Kok Beng Tian Chu menarik napas panjang lalu menjurah ke arah Ling Ling Sejak dahulu memang aku telah merasa menyesal sekali dengan peristiwa yang terjadi karena gara-gara Beng Kau sehingga melibatkan kami dan meninggalnya Orang tuamu, Nih Yap, akan tetapi aku tidak berdaya dan, baiklah, yang sudah hiarlah lalu dan mulai sekarang aku akan mengerahkan seluruh kesanggupanku untuk membawa perkumpulan ke jalan benar Setelah mendapatkan persetujuan Sian Lun dan Ling Ling, dua orang kakek itu lalu mengundurkan diri dan mengurus para korban yang roboh karena pertempuran tadi Sian Lun dan Ling Ling menanti datangnya Ginsan yang tadi melakukan pengejaran terhadap Kim Sim Nyo Chu Bu Siao Kim Apakah yang terjadi dengan pemuda ini? Berhasilkah dah menyusul wanita cantik itu? Tentu saja Ginsan dapat menyusui wanita itu Dengan kepandainya yang tinggi, Ginkangnya lebih liai daripada Kim Sim Nyo Chu dan dia pun dapat menduga kemana wanita itu akan melarikan diri Maka sebelum tiba di pondok dalam hutan itu, Ginsan sudah dapat menyusulnya dan berseru Kau hendak lari kemana melihat bahwa yang mengejarnya hanya Ginsan seorang Tiba-tiba wanita itu membalik, lalu menjatuhkan diri dan menangis terseduh-seduh Ginsan berdiri mengerutkan alisnya, tidak tahu harus berbuat apa terhadap wanita cantik yang menangis ini Sudahlah, tidak perlu lagi menangis Menyesal pun tidak ada artinya Engkau adalah seorang wanita yang banyak dosa Engkau telah menipu sumoy dan menyerep sumoy sehingga mudah saja diperalat oleh pelian kau Bu Siao Kim mengangkat mukanya yang pucat dan asah air mata Namun masih cantik sekali itu Dengan sinar mata penuh kasih sayang dia memandang pemuda itu Ginsan, setelah apa yang terjadi antara kita, haruskah kita berhadapan sebagai musuh? Tidak perlu kau merayu lagi, hayo kau ikut denganku sebagai tawanan Jangan sampai aku harus mempergunakan kekerasan kepadamu Kau mau menggunakan kekerasan Ginsan, lupakah engkau akan hubungan antara kita kemarin yang begitu mesra? Betapa dengan pandang matamu, dengan senyumu, dengan getaran jari-jari tanganmu Engkau sungguh mencintaku diam Engkau telah merayuku, menyeretku ke jalan sesat Sehingga aku lupa diri bentak Ginsan merasa menyesal sekali sekarang akan apa yang telah dilakukannya dengan wanita itu Biar semua yarak memutuskan apa yang akan dilakukannya kepadamu Ah, Ginsan, benarkah engkau tega kepadaku? Baiklah ku ceritakan kepadamu segala yang ku alami Aku dahulu jatuh cinta kepada ayahnya, kepada pendekar Gan Benghon Dan dia pun mencintaku, seperti, seperti keadaan kita berdua kemarin Lalu istrinya, ibu Ailing melihatnya dan karena cemburu dia lalu menyerangku mati-matian Dan dalam perkelahian itu ibunya tewas Kemudian Gan Benghon yang menyerangku pun mati pula Salahkah aku, kau su aku memela diri dan menang dalam perkelahian itu? Kemudian muncul Ailing, dia berkeras hendak membalas dendam dan membunuhku Aku lalu menyelamatkan diri dengan pura-pura mati Salahkah pula itu? Kau melihat betapa aku merana di hutan ini Aku kehilangan cintaku Lalu muncul engkau dan aku bahagia sekali Karena engkau dapat menggantikan kedudukan Gan Benghon di hatiku Akan tetapi, kau, kau, sekarang memusuhiku pula Uhuhuhuhuhu Wanita itu menangis risak-isak Pundaknya bergoyang, goyang dan kedua tangannya menutupi mukanya Air mati menetes-netes dari celah-celah jari tangannya Gin San menjadi tertegun Betapapun juga, wanita ini pernah dicintanya Biarpun hanya cinta berahi saja Namun harus diakuinya bahwa wanita ini telah menempati suatu sudut tertentu di dalam lubuk hatinya Mana mungkin diakini tega melihat dia tersiksa atau terbunuh Pula, kalau dipikirkan secara mendalam Kematian ayah Bunda Lingling memang bukan disebabkan kejahatan wanita ini Melainkan karena akibat perkelahian yang cukup adil Dan makin diingat, makin terbayanglah dia akan segala kemesraan, segala kenikmatan yang dialaminya bersama wanita ini, baru beberapa hari yang lalu, baru kemarin dulu Sudahlah, kau pergilah jauh-jauh dari sini dan tinggalkan jalan sesat Bu Xiaokin mengangkat mukanya memandang kemudian dia meloncat dan merangkul Gin San, menciumi muka dan bibir pemuda itu dengan penuh kemesraan Gin San mendorongnya halus dan berkata dengan kening dikerutkan Sudahlah, pergilah engkau tapi, tapi, keputusanmu ini menunjukkan bahwa engkau masih cinta kepadaku Gin San, tidak maukah engkau pergi bersamaku, meninggalkan segala keruatan dunia ini Hidup berdua di tempat sunyi, menikmati cinta kasih kita, tidak? Tidak, pergilah sebelum berubah lagi pikiran kubusian Kim terisak, lalu membalikan tubuhnya dan lari dari tempat itu Gin San menarik napas panjang, mengusap pipi dan bibirnya sambil mengeluh dalam batin karena perbuatan wanita itu tadi saja sudah membuat berahinya berkobar Dan kalau dilanjutkan lebih lama sedikit saja, belum tentu dia akan kuat bertahan Sambil menyesali dirinya sendiri yang telah menjadi demikian lemah terhadap berahi, Gin San lalu berlari, kembali ke tempat pertempuran tadi Di mana dia melihat dengan heran betapa Kok Beng Tiancu dan para anak buahnya sedang membersihkan tempat itu dengan tenang Bahkan di antara mereka nampak pula liang Kok Sin dan liang Hwe Inyo Gadis ini menyongsongnya, akan tetapi tidak berani memanggil, hanya memandang kepadanya dengan sinar macu berserisai dan bibir tersenyum manis Gin San merasa jantungnya berdebar dan dia pun balas tersenyum, lalu berlari menghampiri Ling Ling yang sedang bercakap-cakap dengan Sian Loon Bagaimana, Jisuheng? Wanita iblis itu Dia lolos, Sumoy Menyesal sekali, akan tetapi aku kehilangan jejaknya Sudahlah, setelah mendengar penuturan Ling Moi dengan jelas Ku rasa seperti juga ayahnya, wanita itu bukan seorang yang terlalu jahat Mungkin hanya seorang wanita yang lemah batinnya Dia tidak sengaja membunuh Paman Gan Beng Hon dan Bibi Dan juga kalau memang dia jahat Tentu dia tidak hanya membohongi Sumoy dengan berpura-pura mati Akan tetapi berbuat lebih hebat dari itu Karena Sumoy telah terpedaya oleh Ketua Pek Lian Kau dengan ilmu sihirnya Memang akulah yang bodoh Dapat saja dipengaruhi mereka sehingga tanpa ku sadari bahwa aku bersalah besar Aku mati-matian membantu Pek Lian Kau yang kuanggap sebagai perkumpulan para patriot dan pejuang bangsa Karena itu, mulai sekarang aku akan memusuhi Pek Lian Kau Dan aku pun akan selalu mengawasi kalau-kalau in yang pai menyeleweng Tentu aku sendiri yang akan turun tangan membasminya kata Ling Ling dengan suara penuh penyesalan Tanpa ku sadari aku terseret menjadi pemberontak penyesalan saja tidak ada gunanya Sumoy, yang penting engkau telah menyadari kekeliruan itu dan itu cukuplah Karena kesadaran itu yang akan merubah kekeliruan kita dengan tindakan yang tegas dan seketika merubahnya Aku pun sesungguhnya merasa canggung dan tertekan Bayangkan saja, aku ingin berbakti kepada negara dan Membantu pemerintah menentang para pemberontak Akan tetapi dengan demikian aku menjadi anak buah dan musuh-musuh besar yang menyebabkan kematian ayah bundaku sendiri Ahaha Ling Ling dan Ginsan berseru kaget Mengapa begitu? T.W. Asuheng tanya Ling Ling Tentu kalian pernah mendengar bahwa Mendiang Ayahku, bersama Ayah dan Ibu Ling Moi, merupakan tiga orang pendekar yang dikenal sebagai tiga naga sakti yang mengegerkan kota raja karena dengan beraninya mereka bertiga menentang pembesar-pembesar lalim Mereka tidak menentang pemerintah, mereka bukan pemberontak, melainkan menentang pembesar-pembesar lalim yang menindas rakyat Mereka langsung berhadapan dengan seorang pembesar istana yang amat berkuasa, dan akhirnya ayah dan ibuku, bersama seluruh keluarga ibu binasa oleh pembesar itu karena dituduh pemberontak Nah, sekarang tahukah kalian siapa adanya pembesar yang membinasakan seluruh keluarga ku itu? Atasanku yang sekarang inilah ha Kalau begitu kita harus bunuh dia, Suheng teriak Ling Ling dan Gin San juga mengangguk membenarkan Itulah kesalahanku, memang seharusnya aku melakukan itu Dan aku harus keluar dari jabatanku, karena setelah melakukan itu, tak mungkin lagi aku dapat melanjutkan pekerjaanku sebagai perwira Akan tetapi, pembesar lalim macam itu adalah racun yang merugikan kedua pihak, Suheng kata Ling Ling Pertama, dia merugikan negara dengan tindakan korupsi dan memburukan nama pemerintah sebagai wakil yang lalim Dan kedua dia merugikan rakyat dengan tindakannya sewenang-wenang Sebaliknya kita untuk membela negara dan rakyat, tidak perlu harus menjadi prajurit Sebagai rakyat biasa pun kita dapat menentang mereka yang sewenang-wenang Kembali Gin San hanya mengangguk saja karena sesungguhnya dia sendiri kurang tertarik dengan perbuatan para pendekar itu Bagaimana dengan engkau? Sute tiba-tiba Sian Lun bertanya Menurut keterangan, yang dapatku peroleh, tadinya ada dua golongan yang terpisah dan menentang pemerintah Golongan pertama adalah Im Biang Pai yang bersekutu dengan Pek Lian Kau dan orang-orang Uyghur Golongan ini sekarang telah dihancurkan, atau setidaknya, Sumoy telah bersiap untuk mengawasi Im Biang Pai Dan kita semua akan menentang Pek Lian Kau dan orang-orang Uyghur Ada pun golongan kedua adalah Beng Kau yang bersekutu dengan bangsa Tibet dan Hitan Engkau sebagai seorang murid tokoh besar Beng Kau, apa yang akan kau lakukan Gin San menarik napas panjang Harap jangan salah mengerti, Su Heng Sesungguhnya yang dikabarkan orang sebagai Beng Kau yang hendak menentang pemerintah adalah Beng Kau Utara Yang sekarang telah dihancurkan oleh Im Biang Pai yang dibantu oleh Sumoy Sedangkan Beng Kau Pusat di Selatan malah menentang penyelewengan-penyelewengan itu Dan kini aku yang bertugas untuk mengawasi agar Beng Kau jangan sampai menyelowing Serahkanlah Beng Kau kepadaku dan aku yang akan bertindak untuk mencegah mereka menentang pemerintah sebagai pemberontak-pemberontak Bagus! Kalau begitu kita bertiga dapat melanjutkan perjuangan mendiang ayahku dan ayah Bunda Sumoy Menjadi tiga orang pendekar pembela rakyat dan menentang orang-orang jahat dan pembesar Pembesar lalim kata Sian Lun dengan girang Pada saat itu datanglah Kau Beng Tiam Chu dan Chin Beng Tiam Chu Dengan hormat mereka lalu mempersilahkan tiga orang muda itu untuk datang ke ruangan tamu di mana telah disediakan perjamuan untuk menghormati mereka bertiga Tiga orang pendekar muda ini tidak dapat menolak Apalagi karena mereka masih saling rindu dan masih banyak hal yang harus mereka bicarakan bersama Maka mereka mengambil keputusan untuk bermalam di situ semalam dan menerima undangan makan ketua Im Biang Pai Biar ku beritahu dulu kepada Ong Chiang Kun agar dia suka menarik kembali pasukannya Kembali ke kota raja karena disini sudah tidak ada apa-apa lagi yang perlu dibereskan Kata Sian Lun dan seorang diri lalu dia pergi ke balik bukit menjumpai Ong Gi Dengan singkat ia menuturkan betapa pelian Pai telah diserbu sendiri oleh Im Biang Pai yang telah sadar Dan bahwa selanjutnya Im Biang Pai dapat diharapkan sebagai perkumpulan yang amat taat kepada pemerintah Dan boleh diharapkan membantu menentang para pemerontak Aku telah bertemu dengan Sute dan sumoiku yang telah berpisah dariku semenjak kecil Ong Chiang Kun, maka hendaknya engkau membawa pasukan pulang lebih dulu Dan aku akan menyusul besok Tapi, Tan Chiang Kun, benarkah bahwa engkau masih ada hubungan dengan gadis tokoh Im Biang Kau itu tanya Ong Gi penuh keraguan Benar, dia itu adalah sumoiku sendiri, Ong Chiang Kun Tadinya dia terbujuk oleh pelian kau karena pengaruh sihir Dan sekarang dia sudah sadar, bahkan diakini yang hendak mengawasi Im Biang Pai Dan hendak menentang pelian kau Jangan khawatir, tentang sumoy Akulah yang tanggung diam Dia Monggi merasa khawatir sekali Akan tetapi dia tidak berani membantah Dan malam itu juga dia memimpin pasukan meninggalkan tempat itu dan kembali ke kota raja Sementara itu, tiga orang muda perkasa itu dijamu oleh para ketua Im Biang Pai Dan dilayani oleh para anak buah Im Biang Kau Termasuk juga Liam Hwe ini mau gadis cantik yang bermulut Indah dihias lesung pipit itu yang sambil melayani tiada hentinya mengirim kerling memikat kepada pemuda yang selama ini dipuja dan dicintanya Yaitu Choa Gim San Muka Gim San menjadi merah dan jantungnya menjadi berdebar menghadapi gadis ini Akan tetapi karena di situ terdapat banyak orang lain Terutama Ling Ling dan Sian Lun Maka dia pura-pura tidak melihat dan menunduk saja Melanjutkan makan minum dan hanya menunjukkan perhatiannya kepada sumoy dan suhengnya Setelah makan minum, tiga orang muda itu melanjutkan percakapan mereka bertiga saja di ruangan tamu di mana mereka menceritakan kembali semua riwayat perjalanan mereka selama mereka berpisah Akan tetapi tentu saja rahasia-rahasia pribadi mereka tidak mereka ceritakan Sian Lun tidak menceritakan betapa dia hendak diambil mantu oleh keluarga Yap Yew Tek Dijodohkan dengan Yap Wancu Dan Gim San tentu saja tidak menceritakan tentang petualangannya dengan wanita-wanita Selama percakapan berlangsung, Gim San lebih banyak mendengarkan saja Karena betapapun juga dia merasa bahwa dia telah banyak melakukan penyelewengan Dan dia pun merasa bahwa dia bukan anggota keluarga dari tiga naga sakti Yaitu ayah Sian Lun dan ayah Bunda Ling Ling Sungguh pun harus diakuinya bahwa ayah Bunda Ling Ling telah merawatnya dan mendidiknya semenjak dia kecil Mengangkatnya dari lembah kesengsaraan sebagai seorang anak yatim piatu gelandangan Menjelang tengah malam, barulah tiga orang itu mengasuh dan memasuki kamar masing-masing Yang telah disediakan oleh Im Yang Tai untuk mereka Dan belum lama setelah Gim San merebahkan tubuhnya di atas pembaringan Pintu kamarnya diketuk orang perlahan-lahan dari luar Pemuda ini cepat meloncat dan membuka pintu dengan waspada Dan dia terbelalak girang ketika melihat bahwa yang mengetuk pintu itu adalah Liang Hwe Inio Gidis cantik ini dengan muka merah dan menunduk kemalu-maluan berdiri di situ dengan sikap Pasrah Gim San menarik tangannya ke dalam kamar, menutup pintu dan memeluk gadis itu Menciuminya dengan penuh perasaan rindu Hwe Inio terkejut sekali melihat sikap ini Gim San yang dahulu bersikap halus itu kini begitu penuh dengan nafsu yang bernyala-nyala dan menciuminya sampai dia kehabisan nafas Ahaha! Hwe Inio! Hwe Inio, betapa aku rindu kepadamu, kekasihku Dia bebisik dan darah itu menyembunyikan mukanya di dada pemuda yang dipujanya selama ini Telah lama, aku menanti-nantimu, tai hiap, tidak leluasa di sini Mari kita bertemu di luar saja, di mana dada gadis itu turun naik dan napasnya agak terengah oleh belayan yang penuh nafsu tadi Kau tahu pondok, dalam, hutan, tempat, tinggal kau cu Gadis itu mengangguk, nah, kau keluarlah, kita bertemu di sana Hwe Inio mengangguk lagi, lalu keluar dari kamar itu Dengan jantung berdebar Gim San memperhatikan dengan telinganya, khawatir kalau ada yang tahu akan kedatangan gadis itu tadi Akan tetapi sunyi saja di sekeliling itu, tanda bahwa semua orang telah pergi tidur setelah mengalami ketegangan dan kelelahan pertempuran siang tadi Dia pun cepat membuka jendela dan meloncat keluar, berhati-hati sekali karena maklum bahwa di situ, selain suhengnya dan semuanya Terdapat orang-orang pandai yang akan dapat mendengar gerakannya kalau dia tidak berhati-hati Tak lama kemudian, Gim San sudah berjalan menuju ke dalam hutan, menuju ke pondok bekas tempat tinggal Teng Kim Hwe A atau Kim Sim Nyo Chubu Siao Kim Setelah tiba di depan pondok, dia disambut oleh Hwe Inio yang telah menanti di situ dengan hati berdebar-debar Tanpa banyak cakap, dengan jantung berdebar mereka saling dekap, saling cium dan terhuyung, huyung masuk ke dalam pondok Ketegangan dan nafsu berahi yang menggelora membuat Gim San seperti kehilangan suaranya, tidak mampu berkata-kata, hanya menghujani gadis itu dengan ciuman dan belayan penuh nafsu Sebaliknya, Hwe Inio yang sejak dahulu mencinta pemuda ini, hanya menyerah pasrah dan rasa malu dan tegang membuat dia pun tidak dapat berkata apa-apa Keduanya masuk ke dalam kamar tidur seperti dengan sendirinya, dan tenggelamlah keduanya ke dalam permainan nafsu asmara yang berkobar-kobar Sungguh kasihan sekali Hwe Inio Dia adalah seorang perawan yang selama hidupnya belum pernah berdekatan dengan pria, apalagi bermain cinta seperti itu Namun, dia sudah jatuh cinta secara mendalam kepada Gim San dan dia rela menyerahkan tubuh dan nyawanya untuk pemuda itu Apalagi, dia adalah seorang penganut agama Indi yang kau di mana tidak terdapat tekanan terhadap hubungan jasmani antara pria dan wanita Hubungan seks antara pria dan wanita dianggap sebagai pertemuan antara Im dan Yang, dan karenanya dianggap wajar dan tidak perlu ditentang Inilah sebabnya mengapa Im yang kau cu sendiri melakukan hubungan seks secara bebas dengan siapa saja yang disukainya tanpa ada tantangan dari ayahnya sendiri Karena memang di dalam agama mereka tidak mengajarkan hukum-hukum susila yang menentang hubungan seks gelap yang biasanya disebut perjinaan oleh kesusilaan masyarakat umumnya itu Memang patut dikasihani seorang perawan seperti HW ini mau itu Demikianlah pandangan umum, karena umum terikat oleh lihukum-hukum kesusilaan yang membatasi hubungan antara pria dan wanita itu Hubungan seks baru dianggap sopan dan sah kalau hal itu dilakukan oleh pria dan wanita yang telah menjadi suami istri Baik ada cinta kasih di situ atau tidak, baik si istri itu adalah seorang wanita yang memang dengan rela mau menjadi istri, hal ini tidak lagi masuk hitungan Pendeknya, asal sudah menikah maka hubungan seks dianggap sopan dan baik Sungguh pun wanita yang disebut istri itu boleh menangis lahir atau batinnya ketika terpaksa harus melayani seng suami yang tidak dicintanya Yang dikawin dia karena harta, karena kedudukan, karena paksaan orang tua dan sebagainya lagi Benarkah HW ini lho patut dikasihani? Dia seorang gadis yang bebas, yang menyerahkan dirinya dengan penuh kesadaran, dengan penuh kerelaan dan didasari cintanya terhadap ginsan Dia menyerahkan dirinya dengan hati bersih Akan tetapi, sungguh sayang, darah yang mulus hatinya ini menjadi korban nafsu berahi dari pemuda yang telah dibangkitkan nafsunya oleh Bu Xiaokin itu Ginsan sebaliknya menggauli HW ini lho bukan berdasarkan cinta, melainkan berdasarkan gelora nafsu berahi Inilah yang patut disayangkan sehingga darah itu menjadi korban Sungguh pun demi cintanya, HW ini lho tidak akan pernah menyesal Hanya, umum akan memandangnya rendah dan hina Apalagi kalau kelak dia sampai melahirkan anak tanpa ayah Akan telah kalah hidupnya, akan dikutuk masyarakat, dijauhkan orang sebagai sampah Sebaliknya, seorang wanita yang dipaksa menjadi istri orang karena harta, karena paksaan orang tua dan sebagainya lagi itu Wanita yang melayani pria yang Dinamakan suaminya bukan karena cinta, melainkan karena tertarik oleh harta atau oleh paksaan Wanita seperti ini dihormati orang dianggap sebagai seorang istri yang sah dan bersusila Betapa janggalnya kalau kita menjenguk ke dalam apa yang kita namakan kebudayaan dan kesusilaan ini Betapa banyak hal-hal yang amat aneh terjadi di dalamnya Namun yang sudah kita terima begitu saja dengan kedua metel, terpejam Semalam itu HW ini lho tendalam dalam pelukan pria yang dicintanya dan dia merasa puas Dia merasa bahagia, dia merasa gembira Menjelang pagi, mereka terbangun dari tidur nyenyak dan begitu saling memandang Timbul pula gairah mereka dan kembali mereka memadu kasih yang tak mengenal kepuasan itu Akhirnya ginsan yang bangkit dan menarik tangan HW ini Lekas kita kembali, jangan sampai ada yang tahu HW ini lho membelalakan matanya yang indah Kalau ada yang tahu pun mengapakah, Koko? Aku akan merasa bangga sekali ah, akan tetapi, manis, aku, aku dulu mempunyai ringatan untuk menikah dalam waktu dekat ini Dia menduga bahwa tentu HW ini lho akan menangis sedih, akan tetapi dugaannya itu meleset sama sekali HW ini lho merangkul dan mencium dagunya Terserah kepadamu, Koko Aku pun menyerahkan diri kepadamu bukan untuk sebuah perkawinan, melainkan karena dasar cintaku kepadamu Aku tidak mengharapkan apa-apa ohaha tanda tanya ginsan tergelalak dan hatinya seperti ditusuk rasanya Ah, betapa murni hati darah ini Dan betapa besar cinta kasihnya kepadanya Dan dia telah mempermainkan begitu saja HW ini lho, kau, kau maafkan aku Tanda petik Ih, apa yang harus dimaafkan aku telah merenggut keperawananmu, tanpa janji untuk menikah Kalau kita saling mencinta, apa salahnya ginsan tidak mengerti tentang agama indi yang kau, maka dia makin terheran Diam-diam dia merasa mukanya seperti ditampar oleh kata-kata itu Apakah dia mencinta HW ini lho? Kalau dia mencinta, tentu dia tidak akan membiarkan nafsu berahinya menyerapnya sehingga dia menggauli HW ini lho yang masih perawan Kalau dia mencinta HW ini lho tentu dia akan mengawini gadis ini sebelum mengajaknya tidur Tidak, dia tidak mencinta gadis ini hanya tertarik oleh kecantikannya dan hanya ingin memperalat gadis itu untuk melampiaskan nafsu berahinya Ginsan memejamkan mata, kemudian dia memegang tangan HW ini lho, memandang wajah darah itu sejenak Kemudian dia berkata, aku kembali lebih dulu sekali meloncat, dia sudah lenyap dari depan gadis itu HW ini lho merangkapkan kedua tangan di depan dada, matanya berseri-seri dan hatinya dipenuhi oleh rasa bahagia Tidak ada rasa penyesalan di dalam hatinya, karena merang dia tidak mengenal hukum yang menyalahkan perbuatannya itu sesuai dengan pendidikannya di dalam imb yang kau Dia tahu bahwa kakaknya tidak akan menyukai hal ini, akan tetapi dia tidak peduli Dia mencinta Chow A. Ginsan dan bersedia mengorbankan apapun untuk kebahagiaan pemuda itu Pagi hari itu juga, tiga orang muda perkasa itu pergi meninggalkan Im Yang Pai, diantar oleh dua orang ketuanya sampai di luar hutan Liang HW Ino juga ikut mengantar, dan dia tahu bahwa dia tidak boleh memperlihatkan cinta kasihnya kepada orang lain terhadap Ginsan Seperti yang dipesankan oleh Ginsan semalam kepadanya, maka hanya pandang matanya saja yang ditujukan kepada pemuda itu penuh kasih sayang dan kemesraan Ginsan menangkap sinar mati ini yang langsung menusuk jantungnya dan membuatnya terharu Betapa mungkin tidak akan dapat melupakan pandang mati seperti itu Kurang lebih 50 orang yang berkumpul di dalam hutan yang lebat itu kelihatan berduka dan juga penasaran Sebagian besar kelihatan seram dan berwajah kejam Dengan mati kemerahan tanda orang yang biasa memergunakan kekerasan Akan tetapi ada pula yang berwajah pucat seperti orang putus harapan Pakaian mereka pun macam-macam, ada yang pakaian dan gelung rambutnya seperti para tosu Akan tetapi ada pula yang berpakaian biasa seperti petani Ada yang seperti pakaian ahli-ahli silat dan ada juga yang pakaiannya tambal-tambalan Di antara 50 orang ini terdapat 7 orang wanitanya yang juga kelihatan bengis Mereka itu jelas membayangkan kekerasan seperti biasa orang-orang golongan hitam di dunia kangung Dan memang demikianlah adanya Mereka adalah sisa-sisa orang bengkau yang lari kocar kacir karena diserbu dan dihancurkan oleh helm yang payang dibantu oleh ling-ling Dalam penyerbuan itu, 3 orang ketua mereka tewas semua Bahkan murid-murid utama bengkau juga tewas sehingga yang tinggal hanyalah murid-murid kelas menengah saja dan para anggauta rendahan Mereka ini berhasil melarikan diri setelah lebih dari setengah jumlah mereka roboh dan tewas dalam pertempuran itu Dan kini, 50 orang ini bersembunyi di dalam hutan lebat Tidak berani keluar karena mereka maklum bahwa kalau bertemu dengan orang-orang imd yang pay tentu mereka akan dibunuh Mereka hidup liar di dalam hutan-hutan itu, makan seadanya, tumbuh-tumbuhan dan binatang-binatang hutan yang dapat mereka tangkap Dan ada kalanya mereka juga berhasil merampok orang-orang yang kebetulan lewat di dekat hutan Atau merampok penduduk dusun-dusun kecil terpencil yang miskin sehingga tidak begitu menghasilkan Untung bagi mereka bahwa mereka itu dibantu oleh Hahkou Masyok, yaitu hartawan yang tinggal di dusun dekat Antian Hartawan yang menjadi murid mendiang Hek Bin Saekong sehingga mereka tidak sampai kelaparan Pagi hari itu, selagi mereka bercakap-cakap dan mencari jalan untuk memperbaiki nasib mereka Tiba-tiba datang dua orang di antara mereka berlari-lari dan membawa berita yang amat mengherankan Yaitu bahwa ada seorang wanita cantik sekali lewat di dekat hutan itu seorang diri Huh, buat apa wanita cantik? Paling-paling dia orang dusun yang mencari kayu Dan kalau kalian hendak berbuat tidak patut Aku akan menentang kalian karena hal itu akan membuat keadaan kita akan terancam lagi Kata seorang di antara tujuh orang wanita itu yang merupakan tokoh-tokoh kelas menengah dari Bengkau Akan tetapi, dia tidak kelihatan seperti orang dusun Pakainya indah dan dia memakai perhiasan gelang emas Dan dia sedang berjalan sambil menangis kata pelapor tadi Mendengar ini, bangkitlah semangat mereka Bahkan mendengar gelang emas tujuh orang wanita Bengkau itu pun menjadi penuh perhatian Mari kita lihat kata seorang di antara mereka Seorang laki-laki berusia 50 tahun dengan muka penuh berwop dan bermuka bopeng Dia ini sekarang menjadi pimpinan karena dia merupakan murid Bengkau yang terhitung paling pandai di antara mereka Dan biarpun tidak secara sah dia diangkat menjadi kepala Namun gerombolan liar yang kehilangan pimpinan itu takut dan tunduk kepada orang yang terkuat ini Maka berangkatlah 50 orang ini beramai-ramai ke arah yang ditunjukkan oleh dua orang pelapor tadi Dan tak lama kemudian mereka sudah mengetung seorang wanita cantik yang berjalan perlahan sambil menangis Wanita itu bukan lain adalah busyaukim atau bekas ketua ing yang kau Setelah menemukan kesenangan yang amat pendek umurnya dengan ginsan Kembali wanita ini merana Sekali ini malah lebih hebat lagi karena selain ditinggalkan kekasih Juga dia kehilangan segala galanya Kehilangan kedudukan, kehilangan perkumpulan, kehilangan segala galanya Dia tidak tahu apa jadinya dengan Im Yang Pai dan bagaimana pula dengan nasib payahnya Akan tetapi mengingat akan kelihayan tiga orang muda yang benar-benar memiliki kesaktian bebat itu Sedikit harapan ayahnya akan masih hidup Maka, karena merasa berduka akan nasibnya Dia menangis seorang diri, tidak tahu harus pergi kemana Hei, Nona, berhenti dulu bentakan ini membuat busyaukim mengangkat muka memandang Dan ternyata dia telah dikepung oleh kurang lebih lima puluh orang yang kelihatan liar-liar Dia pun sudah tahu tadi bahwa ada banyak orang menghampirinya akan Tetapi karena sedang tenggelam dalam kesedihannya, dia tidak peduli Kini, melihat begitu banyaknya orang yang liar, dia menduga bahwa mereka tentulah perampok-perampok Akan tetapi, dia mengenal care berpakaian beberapa orang yang kelihatan seperti saikong atau tosu itu Maka timbul pertanyaan di hatinya dari golongan mana gerangan orang-orang ini Kemudian timbul keinginan untuk menundukkan orang-orang ini agar dia bisa mendirikan sebuah perkumpulan lagi Duduk sebagai ketuanya dan dilayani oleh banyak orang yang berada di bawah kekuasaannya Pikiran inilah yang menyelamatkan semua orang itu, karena kalau tidak ada keinginan ini Kiranya dalam keadaan marah dan sedih itu mudah saja bagi Bu Siow Kim untuk membunuh mereka semua Berlututlah kalian semua dan angkat aku sebagai kepala Aku akan memberi kehidupan yang lebih baik kepada kalian Katanya sambil mengusap kering bekas air matanya Tidak ada seorang pun di antara mereka yang menduga bahwa wanita ini adalah bekas ketua indi yang kau Dan melihat wanita yang menangis seorang diri dan kelihatan lemah ini Tentu saja ucapan wanita itu memancing ketawa mereka Hahaha, engkau lah yang harus berlutut di depan kakeku, Nona Dan melihat engkau cukup cantik, kalau engkau menjadi istriku Tentu kawan-kawanku tidak keberatan menerimamu sebagai seorang di antara kita Haha, si muka bu Peng yang sebagian tertutup berwok itu berkata sambil tertawa Karena memang dia amat tertarik akan kecantikan yang menonjol ini Bu Siow Kim memandang kepada si berwok, lalu tersenyum Bukan main manisnya senyum ini, membuat mereka yang memandang menjadi makin tertarik Engkau kah kepala gerombolan ini? Siapa namamu aku bernama Tia Toho, macan kepala besi Malitong jawab laki-laki itu dengan dada dibusungkan Memang dadanya tebal dan lebar, tubuhnya seperti raksasa dan nampaknya kuat sekali Akulah yang memimpin kawan-kawanku ini aku mau menjadi istrimu Kalau dalam sepuluh jurus engkau mampu merobohkan aku Jawab Bu Siow Kim Sebaliknya kalau tidak, engkau dan kawan-kawanmu ini harus berlutut dan mengangkat aku menjadi kepala kalian Malitong tertawa bergelak diikuti oleh teman-temannya Malitong adalah seorang laki-laki yang amat kuat Dikeroyok oleh sepuluh orang laki-laki biasa saja masih akan menang Apalagi harus melawan wanita ini dalam sepuluh jurus Hahaha, sayang dan kalau harus merobohkanmu Tentu kulitmu yang putih halus itu akan lecet-lecet dan aku nanti yang rugi Begini saja, dalam satu jurus aku akan dapat menangkap dan memelukmu Akur Tanda petik Kembali semua orang tertawa dan Bu Siow Kim juga tersenyum Kalau dalam satu jurus engkau roboh dan tak dapat bangkit lagi bagaimana Haha, kita lihat saja Nah, sudah siapkah engkau Malitong berseru Bu Siow Kim berdiri biasa saja karena dia sudah tahu bahwa calon lawan ini hanya lagaknya saja hebat akan Tetapi sebetulnya tidak berisi Mulailah tantangnya Dia melihat si Bopeng itu berdiri dengan kedua kaki terpentang Kedua lengan dikembangkan lebar seperti seekor biru yang hendak menerkam Dia pura, pura tidak tahu akan bahaya dan diam saja Lari kemana kau tiba-tiba Malitong berseru sambil menerkam ke depan Kedua lengannya menyambar dari kanan kiri Dipandang oleh kawan-kawannya dengan mata penuh kegembiraan Karena mereka sudah bernafsu ingin melihat wanita cantik itu dipeluk oleh si Bopeng yang tinggi besar itu Akan tetapi, sebelum si Bopeng itu dapat menyentuh wanita itu Tiba-tiba saja dia terpental ke belakang dan roboh terbanting Menggereng dan mengaduh-aduh karena dalam sekejap matlah Tadi, ujung kaki yang kecil dari si Yau Kim telah menendangnya Sekali pada perutnya dan sekali lagi Perlahan saja, pada bawah pusarnya yang mendatangkan rasa sakit bukan main Sampai kiyot-miyot rasanya menyusup ke tulang sum-sum Membuat dia mendekap anggauta tubuh yang seperti akan pecah rasanya itu sambil meringis Seorang anggauta wanita Bengkau yang sudah berusia 50 tahun lebih Tiba-tiba saja mengeluarkan seruan nyaring Dia itu adalah Im Yang Kau Chu Serang kiranya anggauta Bengkau wanita ini sudah pernah melihat Bu Si Yau Kim Kalau tadi dia tidak mengenalnya adalah karena biasanya sebagai ketua Im Yang Kau Bu Si Yau Kim menggunakan baju sutra serbab putih dengan sabuk hitam Akan tetapi kini wanita cantik itu mengenakan pakaian serba hijau Maka dia tidak mengenalnya Baru setelah Bu Si Yau Kim bergerak dan memperlihatkan kelihayanya yang luar biasa Yaitu dalam segerakan saja mampu merobohkan Malitong Wanita ini segera mengenalnya Dan memang Bu Si Yau Kim telah berganti pakaian hijau Tidak mau dia mengenakan pakaian ketua Im Yang Kau lagi Yang mudah dikenal orang dalam perjalanannya yang tanpa tujuan itu Mendengar seruan itu Semua orang terkejut dan Malitong melupakan rasa nyari yang hebat itu Lalu berteriak-teriak menyuruh kawan-kawannya untuk maju mengeroyok Sedangkan dia sendiri bangkit berdiri bukan untuk bantu mengeroyok karena dia masih terus mendekat bawah pusarnya yang masih sakit itu Lima puluh lebih orang itu lalu mencabut senjata masing-masing dan maju mengeroyok Bu Si Yau Kim Apakah kalian sudah bosan hidup dan tidak mau menyerah kepadaku mentak Bu Si Yau Kim? Akan tetapi orang-orang Beng Kau yang merasa amat sakit hati itu mana mau tunduk Apalagi karena mereka yakin bahwa tidak mungkin ketua Im Yang Kau mau mengampuni mereka Maka daripada mati konyol lebih baik mati melawan mengandaikan banyak orang Bu Si Yau Kim merasa gemas juga dan dia membagi-bagi tamparan yang cukup membuat mereka itu roboh malang melintang Tanpa membunuhnya tiba-tiba nampak bayangan orang berkelebat dan seorang laki-laki menerjangnya Bu Si Yau Kim yang mengira bahwa orang ini tentu seorang di antara para pengeroyoknya Membalik dan menampar ke arah punda orang itu Plak orang itu menangkis dan akibatnya keduanya terdorong ke belakang dan keduanya sama-sama kaget Bu Si Yau Kim ini cepat melompat ke belakang dan memandang Kiranya yang baru datang dan menangkisnya ini adalah Seorang laki-laki yang usianya kurang lebih 50 tahun Pakainya jubah pendektan namun mewah dan dari kain sutra halus Di pinggangnya terselip sebatang tongkat emas dan wajah pria ini tampan dan gagah Terkejutlah Bu Si Yau Kim Sebaliknya, pria itu pun kelihatan terkejut dan kagum memandang Bu Si Yau Kim yang cantik Akan tetapi, pria itu lalu menoleh kepada orang-orang yang tadi mengeroyok wanita cantik itu Lalu dia bertanya dengan suara halus penuhi bahwa Aku mencari orang-orang Bengkau kabarnya berkumpul di hutan ini Apakah kalian ini sisa anggota Bengkau?